Malam turun salju, jadi ini saya baru start mobil saya biar agak panas sebelum saya antar Johan ke sekolah Saya mau tunjukkan kalian, ini gak berapa banyak sih saljunya Ini bud rumah saya, kayak kelihatan agil tapi warm banget, anget banget Ini segini nih saljunya, ini mobil saya, kayak gitu-gitu ya Johan lagi nunggu di jendela Itu dia, banyak saljunya itu di atap di atas rumah, segitu tingginya, putih-putih Alright, ini saya jalan ini Ini juga ras ini Ya, begitulah Guys, kalian bersama saya, Sal, saya seorang istri, ibu dan saya juga kerja di luar rumah sebagai seorang sekotara Satis, dan hari ini kita mendapatkan salju Tidak terlalu banyak sih, tapi saya harus mesti shuffle ini di depan Dan ini saya tunjukkan Kalau saya lagi menyedok salju yang di jalan, jadi saya menyedok salju yang disini saya tunjukkan ya Banyak salju kan Hari ini saya antar Johan agak lambat, karena jalannya licin, beres Jadi saya tunda sampai 2 jam, dan terus setengah jam lagi saya bawa dia ke sekolah ya Dibanyakan saljunya tuh Ini saljunya banyak kepala Saljunya ini kayak kering, kayak pasir gitu guys, kayak ini Jadi agak ringan kalau dischapel ya την aan bir depan Kita dan taulan merul start Christmas tomorrow lasers Terumah 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 Satuah Setuah Yelah Bisa lihat sebenarnya nggak ya? Nah ini dia Ini yang di depan Yang kemarin saya tunjukkan Di belakang itu Ini pakai serok yang lebih besar Ini serok kecil ya Ini serok yang lebih lebar lagi Tetap suasainya Tengah Tengah I'm going to shovel now. Do you want to shovel? Do you want to shovel? No, we got a lot of shovel again. We can shovel the studs and help mommy and then we'll go to school. What do you say? Is it more gas coming? No? It's not physical. What do you say? Name you Papa. Oh, she likes it. Oh, she likes it. Yep. Yep. We're going to just shovel a little bit. Thank you for helping mommy shovel sweetie. Do the tunnel again? You and Leo. Johan made a tunnel. Oh, man. Leo, are you going through the tunnel, Leo? Go, Leo. Go, Leo. Alright, sayang. Are you ready? There you are. In hot water. This is in the School of Johan. So, for the Senin, There is a lot of dollars. There is a lot of dollars. Gold and cake. There are donations. See you all. What's going on? saya mau aja kalian goreng ikan asin ya ini istimewa banget saya beli di toko Asia ini ternyata adalah produk Filipina Filipina punya produk ya ini enggak tahu isinya berapa jadi ini memang di apa di impor di dari California ya ya ini dry salted fish jadi ini ikan asin saya mau goreng biasanya saya goreng untuk stop ya saya taruh dalam tap away gitu dalam saya taruh dalam kulkas biar enggak busuk dan baunya enggak terlalu kemana-mana karena hari ini saya mau goreng sami saya kan kerja saya lagi off hari ini jadi saya di rumah sendiri nanti saya buka jendelanya ya kalau pas goreng nih saya mau cuci dulu memandang sebentar dan cuci tuh satu dua tiga empat lima lima biji guys nasi saya baru masak denger enggak udah lama nggak nge-block masak-masak sama kalian karena saya sibuk ya juga repot juga sih kalau mau masak dengan ngomong juga mau bikin video juga respot ya ini nih ini pakai air hangat ya biar garangnya tetap keluar ya enggak terlalu asin akan saya rendang sebentar sebelum saya goreng nge-nge-nge masak-masak ya udah saya akan cuci tangan paunya amis ya wuuhh panas aja kejaan kita pakai sabun biar enggak bau aneh all right ayo kita goreng yuk guys sepertinya minyaknya udah panas dan saya sudah siap dengan tameng alat apa ya perang di dapur akan saya masukkan ikan asinnya satu persatu ya udah saya ambil dari sudah saya turiskan maksudnya Hai tukang kita enggak mau kecepatan minyak panas baunya akan harum semerbak ya tetapi orang sini tidak suka bau ikan asin ya orang apa orang Caucasian kami saya sih udah biasa saya harus buka jendela disini ya itu dia Hai all right kita tunggu sampai masak ya kita tengah yuk kita balik mungkin ada sedang masak ya kalau yang siup gitu ya biasanya yang kering ya enggak setengah masak kalau goreng ikan asin karena kalau kering itu jadi tulangnya itu juga kering juga gitu cakep banget orang sini takut kalau lihat mata ada di ikannya mereka biasanya file gitu makan yang jadinya aja enggak ada kepalanya kalau orang kita kan ada kepalanya masih hai 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 semua tunjukkan kalian apa yang saya akan masak hari ini saya itu mau bikin sambal hijau udah dari itu kemarin enggak jadi-jadi ketunda-tunda sibuk terus dan minggu ini sebenarnya saya mau masak tapi karena suami saya keluar kota untuk conference dan jak saya jaga Johan sendiri hari jadi saya tunda lagi dan hari ini saya ada di of saya mau bikin sambal hijau ini udah enggak begitu presi udah agak ini yang kering sedikit gitu cabainya tapi enggak papa lah terus ini ada bawang merah bawang merah kecil atau shallots dan ada juga garlic atau bawang putih yang sudah saya sudah cukup apa kupas dan cuci lihat kayak bawang putih saya sampai tumbuh gitu guys Gak apa-apa ya tumbuh yang penting masih bisa dimasak ya jadi ini pedes banget namanya kalau orang em sini alopex jalapeno atau orang cabainya orang Meksiko ya halpenyo pedes banget yang ini ya kalau enggak ada alat cabai rawit ini bisa untuk substitut untuk cabe rawit yang petis itu aku yang akan saya masak hari ini dan saya masak nasi nanti memakan nasi dan ikan asin dan sambal hijau dan mungkin lalapan ya lihat aja nanti ini sepertinya udah masak kita nggak mau gosong-gosong ya guys ya kita kecelakan apinya dan ditaruh di sini biar minyaknya tiris sendiri ini gitu ya gitu kepalanya ada yang lepas udah golden brown ya kalau dibilang golden brown udah kecoklat-coklatan maksudnya di sini itu ah guys kalau kita hidup di luar negeri ya mau nggak mau juga harus masak sendiri meskipun jadi seorang ibu karir profesional tetap harus masak sendiri semuanya jalanin sendiri saya kerja pun hapulah kenal suami saya kerjanya sibuk banget di klinik beliau itu banyak pasien yang ditangani jadi sibuk banget kalau saya cuman kerjanya kan tiga tiga hari untuk lihat pasien tuh minyaknya pada itu guys panas 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 loh kita aku matikan dulu ini apinya uh takutnya minyaknya masuk ke situ itu jadi repot begini orang kalau nggak tanda masak oh siap minyaknya bagaimana sih saya mau pakai minyaknya memang goreng capek tapi enggak semua gitu loh maksudnya saya nggak mau pakai semua aduh ya banggil minyak deh uh banggil minyak gitu anyway maksud saya tadi saya bilang kalau hidup di luar negeri semua harus di jalanin sendiri gitu mau makanan makanan hidup juga harus masak sendiri kiri baju sendiri pokoknya semua sendiri untuk suami saya itu orangnya suka banget ya jadi kita beri gotong kalau beliau yang untuk berbersih kalau beliau di rumah sudah ikutkan berbersih terus kalau beliau itu kerja baju sendiri ya udah jarang kerja kayak dulu waktu saya tinggal di rumah ya karena saya kerja saya kerja tiga hari per hari saya paling tiba lihat pasien enam pasien terus hari Senin biasanya saya ada misalkan hari Selasa itu hari saya untuk berbelanja dan berbersih rumah jadi nggak ada bener-bener hari yang untuk tanda-tanda kita nggak ada begitulah saya mau berbagi aja hidupan di sini ini itu beda dengan kondi Indonesia ya ini cabenya nggak saya iris ya aduh tuh ini saya makan goreng cabenya sama bawang merah bawang putih sampai lagi nanti saya blender ya gitu aja alright guys excuse my ini ini mesi botol-botol bumbu masak ya ini saya pakai blender kecil aja mudah-mudahan ini bisa meblender saya malas ambil blender yang besar ya Coba kita Blender ya ini tadi udah layu tidak saya tunjukkan kalian tapi nggak terlalu masak ya cabenya ini udah saya blender guys terlalu um halus ya biasanya saya nggak suka terlalu halus kalau blender cabai itu ini tadi atau ini terlalu halus dan saya pakai minyak jelantah yang saya pakai untuk goreng ikan asin tadi tapi cuman sedikit aja ya nggak terlalu banyak sih ih rumah saya bau ikan asin bau pedas enak banget sih ini kalau mertua saya kesini tak beli apa sih kamu masak apa nih saya enggak kasih garam ya saya kalau masak kira-kira aja nggak pakai takaran jadi susah kalau ditanya resep ya ini ada cabai yang enggak hajur tadi ada satu ya masak seadanya aja ini enggak usah digoreng lama-lama ya karena tadi udah di itu ya digoreng cabainya udah udah mau masak ada temen kerja saya satu kantor ya dia mau resep bikin cabai itu sambal cabai hijau saya bilang nanti ini bisa bikinkan dia suka sekali sambal cabai hijau dia orang-orang putih campur dengan orang Mexico all right guys Oh ya semua tunjukkan kalian ini tadinya apa ya Hai ikan aslinya tadi udah masak-masak Hai masa tunjukkan kalian kalau udah masak itu berarti kering gini ya gak bisa kaku ya bukan lembek lagi ikan golden brown cakep banget dan pasti asin banget ini akan saya matikan ini sambalnya dan saya mau bikin lalapan Oh my guys nasinya udah siap dan lalapan timun ada timun sedikit lagi dan ini daun selantro ya dan saya mau taruh ini ikan asin kepalanya enggak mau jadi makan ya ini yang tadi yang saya taruh sini dan taruh sambal ya kalau mau yang pedes yang cabai gede oke ini cabainya yang jatuh tadi uh banyak cabainya pedes gak ya set lumayan berisnya anyway guys terima kasih udah ikutin vlog saya kali ini saya mau makan dulu dan habis itu saya mau bobersih dan habis itu saya mau jemput Johan ya makasih dan semoga kalian apa bisa belajar apa yang saya disarakan hari ini meskipun saya seorang ibu saya seorang ibu karir atau profesional itu saya masih harus mengerjakan sesuatu dengan saya sendiri ya pastinya bergotong royong dengan suami saya jadi disini itu suami istri selalu bergotong royong tidak semua sih tergantung suami orang itu masing-masing tapi suami saya selalu membantu saya jadi saya berterima kasih dan anyway God bless you terima kasih udah ikutin dan kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe I will talk to you next time bye